Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel ini masih bareng warian dan selamat datang kembali juga di tutorial seputar OBS studio teman-teman Jadi kemarin-kemarin gue dapet komentar buat, ya ada yang nanya sih, ada yang nanya buat gue bikin video tentang bisa gak sih kalau recording di OBS itu file videonya, facecam-nya sama gameplaynya atau recording kitanya itu dipisah gitu Sebenernya sih bisa gak bisa ya, kalau misalnya secara file gitu secara dokumen dipisah sih gak mungkin bisa, tapi kalau misalnya secara editing nanti by editing sih bisa mulut gue Jadi gue ada caranya ngakalinnya gimana, dan gue bakal kasih lihat ke kalian, simple banget ya sebetulnya, yuk langsung aja kita mulai teman-teman Buka lo biasa dulu teman-teman ya, kayak biasa nih gue udah buka disini, silahkan buka juga, langsung aja kita bikin scene baru aja biar gak pusing kalian ya Bikin scene di bawah sini langsung, scene tambah, contoh, oke Ini kita, ini dulu tambahin dulu misalnya buat gamenya, ini gamenya, ini apa aja dululah, ini di limit capture, ini udah oke Kita tinggal tambahin aja ininya webcamnya, tapi sebelum itu gue mati dulu webcam gue ingin ya, oke kita tinggal tambahin teman-teman disini webcamnya Ini webcamnya, nah ini kita ganti ke ini, sip, nah kurang lebih kan kalau misalnya defaultnya itu kan kita begini ya Kita ada apa namanya, ini gamenya disini, gamenya disini, ini layar kitanya, tapi kalau misalnya suatu waktu kita pengen nampilin di video kita itu full gamenya aja gitu Gak ada muka kita, kan kita gak bisa gitu, oke kalau kita crop gambar kitanya kita bakal jadi bolong gitu si gamenya itu Itu yang kalian gak mau kan kurang lebih Jadi gimana caranya, kita langsung ke setting teman-teman, klik setting Kita ke bagian video, nah sebelum itu kalian cek dulu aja resolusi PC kalian atau monitor kalian itu berapa displaynya itu Kalau gue, gue udah full HD 1920x1080 gitu Jadi gimana caranya, kita double-in si resolusi buat si lebarnya itu, yang 1920 Disini kan gue 1920, gue bakal lebarin jadi 3840 Nah, tapi kalau si panjang itu tetap sama ya, 1080 yang gak ada perbedaan, soalnya kan tetap sama gitu Kita cuma pengen ngekalin lebarnya doang ke pinggir gitu Yang ini juga sama, kita samain Kalau misalnya kalian punya resolusi yang berbeda kayak 1280x720 ya, yang depannya aja kalian double-in tuh Terus kayak misalnya 1366x768 itu yang 1366nya kalian double-in gitu si jempolnya Kalau udah, langsung aja klik apply Nah, tampilannya kan bakal jadi lebar gini, kalian gak usah takut Ini masih kayak gini, masih belum kelihatan ininya ya, gambarannya kurang lebihnya Jadi gue bakal buka game dulu satu, buat kasih kalian contohnya Nah, oke, selanjutnya jadi kedua disini udah buka ya game gue ya Ini game middle, game cookie clicker Buat contoh aja sebetulnya Kurang lebih ini kalau misalnya layarnya kalian udah full Sesuai dengan tampilan kalian, ini gak bakal berubah nih Pasti bakal otomatis setengah-tengah gitu Setengah-tengah Jadi kalau misalnya udah gini ya udah kita tinggal drag aja si webcam kitanya Tapi sebelum itu, kalian pastiin juga webcam kalian resolusinya udah maksimal gitu Kayak misalnya sekarang gue ganti dulu di properties Ini kita ganti Custom resolusinya Kalau webcam kalian support 2K atau 10HD ya semaksimal aja pake itu Kalau misalnya masih HD biasa ya gak apa-apa gitu Kalau udah gini ya udah kita tinggal fullscreenin Nah, udah deh kurang lebih gini teman-teman tampilannya Nanti kalau misalnya kita udah tinggal record Nanti udah itu kita tinggal pencet aja record Langsung nanti bakal nge-record kayak gini Cuma sebelum itu gue kasih tips aja Pastiin juga kalian kalau misalnya mau record kayak gini Jangan ada aplikasi aplikasi lain yang bikin berat gitu ya Soalnya menurut gue pribadi ini agak sedikit demanding gitu Apalagi kalau misalnya mau record game-game berat gitu Karena jujur aja gue ngalamin agak drop FPS sih Pas lagi mode kayak gini gitu Ketimbang record biasa gitu Game play biasa Oke, kita bakal lanjut ke bagian editing Sebenernya gue hanya kasih lihat contoh aja sih Nanti hasil recordnya kira-kira kayak gimana ya teman-teman Jadi langsung aja yuk, cus Oke teman-teman, jadi disini gue udah masuk ke dalam aplikasi buat editing video gue Gue pake Adobe Premiere Pro ya Kalau misalnya kalian pake di aplikasi editing video yang lain Kayak misalnya Vegas Pro atau CapCut dan yang lainnya juga Silahkan aja gimana preferensi kalian Nyamannya kalian gitu gimana Kalau misalnya disini gue pake Premiere Pro Konsepnya sih sama aja gitu Jadi gue bakal bikin langsung sequence baru Jadi kalau bikin sequence itu kayak template Buat nanti si hasil videonya itu bakal kayak gimana gitu ya kan Nah disini gue bikin sequence baru Yang ukuran resolusinya itu Full HD Atau sama kayak monitor gue yang tadi 1920x1080 Bukan yang double-nya ya Ini kalau misalnya kalian udah masukin video kalian Kalian langsung aja masukin ke sequence kita Keep Assisting Setting Nah kurang lebih nanti kalau misalnya kita masukin video kita Di template kita atau sequence kita yang ukuran itu normal gitu Pasti bakal begini Karena kenapa kan lebar banget tuh Kalau udah kayak gini sih tinggal simple aja Tinggal kita geser aja teman-teman Maksimalin buat biar dia ini Y gitu Nah kurang lebih segini Yang Ininya nih Nah kan bakal jadi ini nih Bakal jadi full nih kan tampilannya nih Nah Kalau misalnya kalian pengen Ada yang kamera keduanya juga Atau tampilan yang ini nih Kamera facecam kita ya Gampang aja Kita tinggalin aja Tambahin video baru di bawahnya Tapi video yang bawahnya ini Nampilin kamera kita gitu loh Nah Nah kurang lebih begini Tapi sebenernya fungsinya buat apa sih Kalau misalnya kayak gini tuh Nah mungkin hanya sebagian orang aja sih Yang mungkin suka editing-editing Kalau misalnya nambahin meme atau gimana gitu Tiba-tiba munculin muka mereka nih Kayak misalnya disini ya Nah kayak misalnya disini Gue bakal Nah gue bakal ini Kadang-kadang ada orang yang mungkin Pengen itu ngeliat muka fullnya gitu Atau pengen jadi tambahan-tambahan Efek-efek gimana gitu kan Kayak gini nih Nah Expresi-expresi kita gitu Kalau misalnya kalian lebih suka proper editing yang PIP modelnya PIP gitu Picture-in-picture Atau kayak Kayak tadi gitu ini Kayak modelannya yang Disini nih Kayak sekarang gue lagi record nih Oke gitu Tapi kalau misalnya pengen dua ya Kurang lebih begini caranya gitu Teman-teman Dan ya oke teman-teman Emang cuma segitu aja Yang bisa gue sampaikan Emang simple Tama emang gampang banget nih Betulnya Kalau buat ini tuh Gue harap ini menyelesaikan Apa yang menjadi Gerisauan kalian gitu Kemarin yang nanyain Mungkin gimana caranya Jujurnya gue pribadi Belum tau cara-secara teknis fullnya gitu Kalau misalnya bikin jadi Terpisah Tapi Menurut gue ini udah Bener-bener jadi Terobosan lah gitu ya Kalau misalnya kalian Bener-bener pengen punya file video yang terpisah gitu Kalau pengen pisah banget Ya udah gampang record Kayak barusan Terus kalian edit Full yang gamenya Sama full facecam nya Tinggal export Export masing-masing Jadi dua file tuh kan Emang agak ribet Tapi ya kurang lebih begitulah Secara simpelnya Yang penting kan kita bisa nge-record dua gitu Kita punya footage game Punya footage buat Di facecam kitanya juga gitu Oke soal temen-temen Sekali lagi makasih Buat yang udah nonton Sama stay disini Video ini ya temen-temen ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like juga Share ke temen-temen kalian yang nge-lain Atau share kemanapun aja Serserah Kalau menurut kalian tidak ini berguna Semoga bisa berguna buat yang lain juga ya Kalau kalian mungkin masih ada pertanyaan Atau bingung gimana Comment aja di kolom komentar Atau nggak Masuk aja link discord gue Ada di deskripsi Itu kalian comment aja Dimana aja Nanti insya Allah pasti kebakal gue bales Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan juga di tutorial selanjutnya Seputar OBS dan juga yang lain ya Sekali lagi dadah temen-temen Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.